selamat menikmati yang biasa kita lihat kalau di bulan Juni atau Juli yang lalu kita lihat debat presiden pasti di sebelah kanan itu ada waktu yang menghitung mundur ada yang 3 menit, 4 menit atau juga mungkin seperti pertandingan sepak bola kalau di pojok atas antara kiri atau kanan itu biasanya ada waktu yang menghitung selama pertandingan jadi kita akan membuat seperti itu ya oke kita langsung aja membuat sini langsung ke media generator pilih solid color pilih salah satu warna saya pilih warna hitam disini lalu klik video text lalu pilih time code pilih yang smpte karena saya menggunakan frame rate nya itu 29.97 atau ntsc saya pakai yang smpte yang 29.97 fbs pilih yang non drop bedanya yang non drop dengan yang drop oke sudah kita coba ya kita lihat disini disini waktunya kita sudah kelihatan tapi disini ada titik koma beda dengan yang non drop yang non drop itu titik 2 semuanya seperti ini jadi saya pakai yang non drop aja lalu saya perbesar disini tarik aja seperti ini dan dia kasih besar kita taruh di tengah aja ya kita horizontal alignment nya kita pilih middle dan vertical alignment nya kita pilih middle juga supaya dia ke tengah oke misalnya saya contohkan sampai dengan detik ke 10 ya jadi warna ini kita tarik sampai ke detik ke 10 disini pada timeline ini time code lalu kita tambahkan 1 frame oke sudah tambah 1 supaya dia pas di angka 10.00 kalau sudah kita lihat dulu kita play dia akan menghitung sampai 10 karena saya cuma buat sampai 10 kalau butuhnya sampai 1 menit ya kita buat sampai sepanjang 1 menit ya seperti ini ya kalau sudah kita save project ini dulu file save as saya akan taruh di desktop aja saya kasih nama timer oke lalu berikutnya kita bikin baru kita masuk ke project yang sebenarnya misalnya saya akan taruh disini salah satu video aja ya saya ambil random aja kalau sudah kita tambahkan satu track di atasnya ctrl shift q lalu kita tarik tadi ke ke desktop lalu kita tarik ke langsung yang timer dotvex atau vegas ini kita masukkan langsung ke timeline oke waktunya sudah masuk karena backgroundnya hitam kita akan hilangkan background hitam ini pakai caranya bisa bisa pakai ini chroma key kita masuk ke chroma key chroma key lalu klik default kita hilangkan background hitam ini jadi klik colornya klik dulu klik kalau drop ini dulu klik di bagian hitam sini dan dia akan menghilang seperti ini oke kalau sudah kita pas dulu oke kalau seperti ini kurang bagusnya dilihatnya ya kita akan karena gini misalnya kita cuma butuh digit untuk menit dan detik saja kita akan potong kotak ini caranya klik disini event band crop lalu klik mesh disini lalu klik anchor creating tool lalu kita potong yang kita butuhkan aja misalnya disini seperti ini kita cuma butuhkan menit detik dan milisekondnya kalau tidak butuh milisekondnya kita bisa potong lagi kita bisa potong bagian sini seperti ini tapi untuk contoh saya akan pakai semuanya dulu semua milisekondnya oke lalu kita kita pari cantik dengan backgroundnya saya sudah bikin disini pakai photoshop seri 2-1 disini ada biru ada merah saya akan sertakan di link download di bawah ini silahkan download gratis dari saya atau bisa cari di google banyak disini button bisa pilih dengan keywordnya button kita akan buat seperti contoh di kanan bawah seperti ini oke kita tambahkan dulu satu cek lagi satu ctrl shift view lalu targetnya kita taruh di atas lalu kita taruh buttonnya di bawah sini ini oke saya taruh warna merah disini kita letakkan angkanya di tengah sini nanti misalnya merahnya saya taruh kanan dulu di bawah klik event bankrupt klik event bankrupt lalu kita letakkan di kanan bawah seperti ini lalu timecode nya kita taruh di dalam kotak sini ya klik ke position dulu lalu kita taruh di dalamnya kalau terlewat besar kita bisa kecilkan disini supaya masuk semua oke seperti itu ya dan kita bisa lihat waktunya dia berjalan kalau kita butuhnya countdown atau hitung mundur kita tinggal klik kanan di timecode sini ini lalu klik reverse dia akan berputar balik dari angka 10 ke 0 ya seperti itu aja ya nah sekarang saya akan tambahkan jadi misalnya disini dari biru ke merah dari biru ke merah saya akan copy posisinya aja disini saya sudah bikin posisi merah disini saya akan copykan posisi biru seperti di merah jadi klik event bankrupt klik 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 di frame nya ini keyframe klik kanan copy lalu kita masuk ke file crop nya di biru ini klik kanan disini paste dan dia akan sama dengan yang merah oke misalnya dari merah ke biru ini contoh aja oke kita akan buat seperti ini oke kita kurangi sedikit disini ya oke 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 seperti itu dan jadinya akan seperti ini dia akan menghitung mundur sampai waktunya habis dia akan berubah menjadi warna merah ya seperti itu ya oke kira-kira itu dulu tutorial kali ini dan untuk segala pertanyaan saran dan kritik bisa langsung di ketikan di comment box di bawah ini untuk yang ini menyaksikan tutorial saya yang berikutnya silahkan klik tombol subscribe atau pelangganan di bawah ini supaya kalau ada tutorial terbaru kamu akan langsung saya beritahu oke terimakasih untuk menyaksikan tutorial ini sampai ketemu lagi dan terimakasih 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 terimakasah terimakasih Terima kasih.